Halo, selamat datang kembali di channel Beta Plesier dan kali ini kita akan mewarnai dengan pasir lagi ya dan kali ini adalah pasir, eh, gambar kepiting ya one crab ini dia gambarnya untuk yang pertama-tama kita gunting dulu ya pasirnya supaya gampang untuk menabur pasirnya nanti karena kita pakai pasir yang bawaan dari mainannya oke, sudah selanjutnya kita akan lepas ini bagian badannya dulu ya, yang paling lebar jadi kita perlahan-lahan untuk melepas bagian badannya oh, mulutnya ikut nih sebentar, kita kalakalin karena mulutnya keikut kadang kalau kita beli langsung jadi mainannya itu guntingan dari sananya itu kurang bagus ya catakannya jadi kadang nih yang bagian hitamnya garis-garis hitamnya itu ikut kelepas jadi kita harus pelan-pelan cabutnya oke sudah mulai terlepas sedikit demi sedikit iya mulutnya sudah mulai terlepas perlahan-lahan ya kita copotin ya sip ini tapi agak kurang nempel ya tapi gapapa masih oke kita coba tempelin dulu agak meleset dikit udah lah gapapa oke kalau ini sesuai dengan rekomendasinya kita warnain kuning ya kita tabur pasir warna kuning tapi gak tau nih cukup apa-apa enggak nih ya ternyata kurang kita tambahin lagi dari sisa gambar yang sebelumnya warna kuning coba kita ratakan dulu ya semoga cukup tapi sepertinya kurang nih masih coba kita singkirkan dulu kita tambahkan lagi dari yang sebelumnya gambar sebelumnya semoga cukup ya cukup ya oke kita singkirkan yang warna kuningnya selanjutnya kita akan lepas bagian yang capitnya ya capitnya si kepiting kita copot capitnya dan di rekomendasinya itu dia warnanya merah merah ya oke kita tabur pasir warna merah kita ratakan oke kita singkirkan dulu pasirnya lalu kita copot lagi di capit yang satunya lagi ini hitamnya keikut nih aduh capitnya bagian hitamnya keikut oke kita lepas perlahan-lahan ya seperti mulutnya tadi tapi kayaknya kesobek nih kita coba buka dari sisi sebelahnya lagi eh copot masih ya sepertinya ini akan robek jadi cetak ini memang gak bagus ya untuk gambar yang capit ini oke selanjutnya kita tabur warna merah lagi sip warna merah selesai selanjutnya kita coba untuk nyopot bagian kaki-kakinya ya oh bagian ini ini bukan kaki yang namanya ini lengannya karena dia warnanya merah juga kita ratakan yang satunya lagi oke sip selanjutnya kakinya kita coba copot kakinya ya tersangkut lagi ya sama kayak tadi ini ininya mesin potongnya sepertinya kurang bagus ya jadi gak bisa memotong dengan sempurna ya copot ginilah udahlah gak apa-apa ini kita warnain hijau ya oke oke yang selanjutnya kita copot warna ini ya bagian matanya karena warnanya sama hijau juga yang satunya lagi kita akan copot biar barengan sama kaki yang bagian satunya sebelah apa ini sebelah kanannya kepiting ya kita warnain sip tinggal dirata-ratakan saja oke selanjutnya kita coba untuk buka yang bagian kaki lainnya oke ya tersangkut lagi nih sip kita cabut bagian sisi satunya lagi karena warnanya sama ya disini kita akan memberikan warna kuning sesuai dengan contohnya ya oke pelan-pelan pelan-pelan sip kita copot lagi kaki yang lainnya dua kaki tersisa ya kita coba warna biru sekarang karena direkomendasinya warna biru untuk bagian matanya kita coba copot apakah bisa keren kecil banget wah gak bisa susah ya gak rapi jadinya nah yang ini bisa nih lumayan kita warnain biru juga matanya ya oke tinggal kita rata-ratakan saja dan selesai oke Terima kasih.